Intro Salam di dalam keheningan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saat ini kita memasuki ruang hening 124 Dengan judul Dua Sisi Mari kita siapkan hati di dalam doa Sungguh kami bersyukur Ketika hari-hari yang engkau berikan Engkau senantiasa menuntun kami Melindungi kami Dan juga memberikan kami kekuatan Serta cahayamu Sehingga kami berjalan Di dalam tuntunan tanganmu Yang penuh dengan kuasa Saat ini kami akan menerima firmanmu Mampukan kami untuk Mendengarkan Meresapinya Dan juga melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Saudaraku yang dikasih Tuhan Kita Akan Melanjutkan Pembelajaran kita Dari kitab kejadian 25 Ayat 19 Hingga 23 Kejadian 25 Ayat 19 Hingga 23 Demikianlah firman Tuhan Inilah riwayat keturunan Iska Anak Abraham Abraham memperanakan Iska Dan Iska berumur 40 tahun Ketika Ripka Anak Betuel Orang Aram Dari Padang Aran Saudara perempuan Laban Orang Aram itu Diambilnya Menjadi istrinya Berdoalah Iska Kepada Tuhan Untuk istrinya Sebab istrinya itu Mandul Tuhan mengabulkan doanya Sehingga Ripka Istrinya itu Mengandung Tetapi anak-anaknya Bertolak-tolakan Di dalam rahimnya Dan ia berkata Jika demikian halnya Mengapa aku hidup Dan ia pergi Meminta petunjuk Kepada Tuhan Firman Tuhan Kepadanya Dua bangsa Ada dalam Kandunganmu Dan dua Suku bangsa Akan berpencar Dari dalam Rahimmu Suku bangsa Yang satu Akan lebih kuat Dari yang lain Dan anak yang tua Akan menjadi hamba Kepada anak yang Muda Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagia kita Yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang melakukannya Salam sehat dan bahagia Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Kehidupan ini Selalu memiliki Dua sisi Yang berbeda Seperti halnya Kepingan Kepingan Uang Logam Kalau kita Memperhatikan Kepingan Uang Logam Itu pasti Ada dua Sisi yang menjadi Satu Sisi atas Dan sisi bawah Demikian pula Dengan kehidupan kita Dalam setiap Peristiwa yang kita Jumpai Pasti ada Dua Sisi Di dalam sebuah Peristiwa yang kita Jalani Ada sisi yang Baik Ada sisi yang Tidak baik Ada sisi yang Indah Tapi ada juga Sisi yang Buruk Ada sisi Kita merasa Senang Dan di sisi Yang lain Kita merasa Sedih Nah disinilah Kita melihat Seperti Halnya Ripka Istri dari Iska Yang dikaruniai Dua anak Di dalam Kandungannya Di satu sisi Ripka tentu Merasa senang Tentu merasa Bahagia Memiliki Anak Dan Anugerah Tuhan ini Langsung diberikan Dua anak Di dalam Kandungannya Akan tetapi Di sisi yang lain Ripka Merasakan Ini adalah Beban Yang Tidak mudah Ketika Ia menjadi Ibu Dari Dua Anak Kembar Sekaligus Tentu Ini akan Sangat Merepotkan Kehidupan Nantinya Apalagi Dua Anak Itu Sudah Tidak Akur Sejak Di dalam Kandungan Ibunya Saudaraku Yang dikasih Oleh Tuhan Demikianlah Dua sisi Kehidupan Yang harus Diterima Dengan Penuh Rasa Syukur Sisi Kebahagiaan Itu harus Diimbangi Dengan Sisi Bagaimana Kita Memahami Ini adalah Tanggung jawab Ketika Kita Merasa Senang Jangan Merasa Kita Terlalu Bergembira Karena Diberkati Oleh Tuhan Karena Dibalik Rasa Senang Itu Dibalik Berkat Yang ada Itu Hadir Pula Tanggung jawab Yang harus Kita Jalani Ada Pula Beban Yang harus Kita Pikul Di dalam Berkat Yang Kita Rasakan Demikian Pula Ketika Kita Merasa Sedih Jangan Sampai Kesedihan Kita Membuat Kita Patah Semangat Jangan Sampai Kesedihan Kita Membuat Kita Undur Karena Di dalam Kesedihan Kita Pasti Ada Hikmat Yang Membuat Iman Kita Semakin Dikuatkan Di dalam Kesedihan Kita Pasti Ada Pertolongan Tuhan Dan Harapan Dimana Disitulah Kita Akan Mendapatkan Kekuatan Dari Tuhan Inilah Dua Sisi Kehidupan Yang Harus Kita Jalani Mari Kita Jalani Kehidupan Ini Dengan Berserah Diri Hanya Di Dalam Kuasa Tuhan Yesus Amin Mari Kita Berdoa Bersama Tuhan Yang Menuh Dengan Cinta Dan Kasih Seperti Halnya Ripka Yang Engkau Berkati Dengan Dua Anak Di Dalam Kandungannya Di Satu Sisi Ripka Merasa Suka Cinta Tapi Yang Dapet Di Sisi Yang Lain Ripka Pun Merasa Ini Adalah Tanggung Jawab Beban Yang Harus Dipikul Dalam Kehidupannya Demikian Pula Dengan Kehidupan Kami Pula Kami Menghayati Setiap Langkah Hidup Kami Pasti Ada Dua Sisi Yang Berjalan Seiring Sejalan Mampukan Kami Untuk Menyadai Memaknai Kehidupan Ini Dan Juga Dapat Mengambil Hikmat Dari Kehidupan Ini Agar Kami Senang Diasa Dikuatkan Hanya Di Dalam Engkau Tuhan Berkatilah Kehidupan Kami Seutuhnya Berkatilah Keluarga Kami Berkatilah Kehidupan Persekutuan Kami Di Gereja Berkatilah Kehidupan Kebersamaan Kami Di Masyarakat Dan Membukan Kami Untuk Senantiasa Berharap Hanya Di Dalam Kasih Dan Kuasamu Saja Doa Ini Kami Panjatkan Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Haleluya Amin Demikianlah Kita Telah Bersama Sama Merenung Di Ruang Hening Dan Sampai Jumpa Di Ruang Hening Selanjutnya Tuhan Memberkati Kita Semua Selanjutnya Selanjutnya